Oke, apa kabar teman dan sahabat semua Gimana kabar teman dan sahabat semua Semoga kabar teman dan sahabat semua Selamat tinggal, selamat tinggal, amin Oke, kali ini saya akan Sedikit, saya bagi ini lagi Saya lagi Saya akan mendapatkan sebuah HP Yaitu Asus, ya kata pemiliknya itu Susah dinyalakan Dan saya coba untuk Mencoba ngecek di Bagian tombol dulu ya Sebelum ke yang lain Dan nanti apakah ini benar Teman-teman jepol Kalau jepol, coba kita cari Dan kita akalin gimana caranya Sampai mengganti ya, karena pemiliknya Mereka cepat, oke Oke, nanti kita sama-sama Belajar, ya Dan semoga maaf, bila Nanti penerangannya Penerangannya kurang jelas Tentang servisnya Dan mungkin Editan atau tidak ada Isinya, ya Oke, jangan lupa like Dan subscribe ya Komen ya, oke Halo teman-teman dan sahabat semua Kali ini saya akan membahas Sebuah Hp, ya Di sini kebetulan saya mendapatkan sebuah Hp Ada dua, ya Satu Samsung Yang ini Asus Gejala Permasukannya Yang kalau yang Samsung ini Tombol volume Hilang Dan yang Asus ini Tombol on-off dan jepol Nah, saya membahas yang ini ya Yang Asus Hp yang Asus ini Karena ini sama-sama Pemiliknya ya Minta cepat Jadi, saya tidak punya Stock keypadnya Tombolnya Maksudnya Kalau yang Ini saya pengen Hp yang ini ya Yang Hp yang satunya Yang Samsung Bahas yang Asus Jadi, seperti biasa Sudah sering ya Saya upload Karena pemiliknya Minta cepat Jadi, saya tidak punya Stock Tombol Jadi, mencari bersamanya Kadang-kadang ada Kadang-kadang tidak Belum pasti dapat Jadi, di sini saya Alternative Seperti biasa Memakai jurus Pakai lem Ya, untuk menambah Titik ini ya Titik di Ini kan ada ya Ini Nah, jenil-jenil Entah apa Itu titik Nah, ini Nah, ini Ya Ini sudah Saya bikin Seperti biasa Saya memakai Antaran saya Untuk memakai Yang ini ya Sedikit saja Kita oleskan Nah Ini sedikit saja Kita oleskan Kalau ini Bukas untuk Ulim yang lain Ya Bukan yang ini Sudah lama Jadi, menurut saya Saya pakainya Gitu saja ya Apa Kalau teman-teman Mendapati kasus yang sama Enggak mendapatkan Tombolnya Yang penting Tombolnya masih ya Cuman cepol Atau terkikis Atau aus Sedangkan Orangnya Atau punya sendiri Nyari ya Nyari Tombolnya Susah Mungkin ada Tapi Intern ya Lama Online Lama Betul berapa hari Jadi, lebih baik Ya Dikasih lem Dikasih lem Lim tembakan Lim tembakan Lim tembakan Lim tembakan Lim tembakan Lim besi Cikit saja Ini Seperti ini Tunggu untuk Beberapa Menit atau detik Ya menit ya Nanti Agar Mengeras Dan Siap dipakai Seperti itu Seperti itu ya Cara mengatasi Tombol yang Cepol Mencari Seberbatnya Susah Atau Bersamanya Susah Atau Punya orang lain Mintanya cepat Sedangkan Kita harus Mencari Seberbatnya Dulu Bersamanya Atau Mencari Istilahnya Di toko Tidak ada Ya Udah Kita Ternatif Kita Mode Bukan Mode Ternatif Kita Tambahin Lim Saja Praktis Lagi Enhemat Oke Semoga Sedikit video ini Bisa membantu Teman-teman Yang Mencari Perusahaan Yang sama Yang Tombolnya Cuma Cepol Atau Aus Bukan Hilang Kalau Tombolnya Hilang Itu beda Lagi Atau Lagi Permasanya Bukan Di tombol Jalur Atau Di IC Atau Di Software Itu beda Lagi Penanganannya Oke Ini Hp Asus Asus Bapak Saya Tahu Jadi Tidak Saya Tes Dulu Langsung Saya Video Gini Aca Karena Pasti Banyak Sudah Tahu Ya Tombol Cepol Gimana Susah Dinyalain Susah Kadang Bisa Kadang Enggak Kadang Susah Bikin Yang Punya HP Kasus HP Bikin Bikin Caranya Seperti itu Sudah Yang punya Sendiri Bisa Bongkar Sendiri Tapi Hati-hati Punya Orang Suka Hati-hati Karena Bongkar Agak Lumayan Enggak Buka LG Enggak Tapi Kalau Terlalu Keras Mencongkelnya Bisa Mengenai LG Kan Lebih Para Laki Harus Hati-hati Seperti itu Caranya Untuk Mengakali Tombolnya Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Dan Berguna Bagi teman-teman Semua Oke Saya akan Mencoba Untuk Memasangnya Dulu Oke Ini HP Asus Sudah Saya Rakit Kembali Setelah Saya Tambahin Lem Untuk Bikin Agar Bisa Seperti Keton Ya Apa Di Apa Namanya Ya Cenil-cenil Apa Itu Ya Tengah-tengah Itu Biar Bisa Menyentuh Antara Keton Dan Tombol Ini Sudah Bisa Pencet Ya Pencet Sedikit Sudah Nyala Dan Mati Pencet Lagi Nyala Pencet Lagi Mati Nyala Lagi Ya Oke Sudah Normal Setelah Saya Coba Kalian Pakai Limp Oke Semoga Sedikit Video ini Bisa Membentuk Teman-teman Jangan Belajar Semoga Video ini Bisa Membantu Yang Suka Video ini Boleh Tekan Jempol Like Yang Suka Boleh Tekan Jempol Like Bila Video ini Bermanfaat Boleh Share Ke Teman-teman Kalian Sepanyam Mungkin Kita Sama-sama Beramal Jariah Berbagi Dan Berbagi Wawasan Dan Berbagi Pengalaman Dan Jangan Lupa Juga Bila Berkenan Boleh Tekan Atau Walaupun Tulisan Merah Subscribe Tukung Channel Ini Berbagi Ilmu Berhubasan Dan Berbagi Pengalaman Dan Selalu Belajar Sama Dan Jangan Lupa Juga Tukun Loncang Notifikasi Atau Video Terbaru Dari Saya Dan Jangan Lupa Baca Di Deskripsi Teori Video Adalah Praktek Oke Nggak Ada Praktek Kurang Pas Oke Salam Sukses Semoga Video ini Bisa Dimengerti Maaf Bila Penjelasannya Kurang Penjelasan Kurang Akurat Sip Terima Pertama 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 Terima kasih telah menonton!